Oke guys, selamat datang kembali di channel saya di Let's Code Gaming bareng Bang Oja Kinher Oke guys, mohon maaf sebelumnya aku gak bisa live streaming dulu untuk sementara waktu karena problem atau masalah yang mengenai akun playstation yang aku mainkan untuk minecraft ternyata tidak connect melulu karena logout ya guys logout otomatis, jadi waktu itu ceritanya aku itu mendownload minecraft itu pakai akun ID playstation yang lain jadinya aku setiap live streaming itu kena teguran atau langsung logout dari pihak playstationnya guys atau terjadi masalah error berapa gitu, aku gak tau ya guys jadi di konten kali ini, aku tidak akan live streaming dulu tapi aku akan mereview, wow, ini ada nama anak aku guys mau bikin nama katanya, tapi gampang nanti aku bikin yang baru dan ini side namenya Ojak Empire jadi di video konten kali ini aku mau mereview beberapa progress yang terjadi di Ojak Empire ya guys nah setelah kita lihat, sekarang ini cukup progressnya cukup bagus karena udah ada villager-villager juga disini yang apa ya, yang namanya membantu nanti progress yang lainnya dan disini juga ada, ah, ada bocil villager juga teman-teman oh ini kayaknya seragamnya seragam rawa-rawa ya guys apa namanya, biome, biome ini ya apa, mangrove swam ya jadi guys disini aku mau sedikit mereview saja tidak akan lama-lama, cuma beberapa menit saja untuk mengisi konten dan bila kalian kangen untuk Ojak Empire ya setiap member silahkan aja dan disini aku menemukan jalan yang cukup bagus dan di depan Bang Ojak ini ada bangunan yang wow banget GG banget, miliknya si Agus Lezi ya guys kalau nggak salah itu tuh si Agus Lezi-nya lagi Agus Salzi, sorry lagi bikin apa, aku nggak tau dia kayaknya breeding villager kayaknya mau bikin breeding villager ya untuk banyak populasi villager yang ada di Ojak Empire teman-teman nah jadi ini rumahnya si Agus Salzi tadi bagus banget temanya tema Jepang-Jepangan kayak gitu teman-teman tapi oke disini dia udah menemukan kayu yang warna hijau di Nether dan ini wow banget guys jadi kayu bridge ini dia combine ya kombinasikan dengan beberapa kayu dan ya memang seperti rumah Jepang sih oke kita tutup dulu dan ini interiornya belum sih interiornya belum nah untuk trapdoor jendelanya juga cukup unik dia menggunakan trapdoor untuk jendela dan untuk tembok aksennya juga memakai trapdoor spurs dan dia sekayanya udah mempelajar ini semua tempat tidurnya cukup bertemakan Jepang harus cuman memakai matras sepertinya nah disini baklo eh balkon balkon wow disini ada ini juga ada perahu disini ada balkonnya balkon lantai 2 nya teman-teman dan langsung menuju view nya itu ke side name Ojak Empire yang belum beres ya teman-teman ini nanti aku beresin juga untuk lanternnya atau lampionnya ini kayaknya pake glowstone ya pake glowstone dan trapdoor eh apa ini jamur kayaknya ini jamur bersinar kalau gak salah kalau glowstone itu agak warna kuningnya pecerah dan dari sini aku bisa melihat teman-teman ada saungnya Bang Ojak ini saung kecil ke jalan Bang Ojak bersama anak Bang Ojak nih pertenakan domba biru sudah cukup banyak eh untuk produksi kasur nanti kita bikin apa memburu netter scrap ya untuk bikin netterit dan ini kebun-kebun kecil Bang Ojak nantinya aku sebetulnya ini hanya untuk besementara sih aku tadinya mau bikin bes utama itu deket rumah anak aku cuman anak aku kayaknya pengen misah dan aku putuskan nanti rumah Bang Ojak itu akan ada di dalam hutan mangrove nya teman-teman jadi konsepnya itu aku akan mangrove abis lah kayak rumah panggungnya seperti ini si Agus Salzi ya oke untuk review rumah si Agus Salzi cukup sekian sih tidak ada interiornya karena nanti mungkin akan direview lagi setelah beres 100% dan ini hasil kerja kerasnya teman-teman cukup bagus nah disini juga ada saung-saung atau pila-pila kecil milik member-member Ojak Empire juga base Nova CH open base katanya jangan nyolong iya silahkan aja ini pada belum beres ini yang handy ini yang reksya dan ini kalau nggak salah yang siapa ini ini yang mancing wih ini oh ini base nya ternyata ada lagi nih ini coba nih ruang penyimpanan reksya wow cukup bagus juga ini di tata ya di tata tapi aku nggak mau terlalu dalam karena ini cuma review-review doang disini ada apa ini tempat mining oke tempat mining oke kita review juga disini tuh ada tadi tuh aku melihat apa ya melihat ini teman-teman apa sih namanya ada ada aduh ke jebur oh ada perahu teman-teman wih ngeri ini perahu siapa ya bagus banget tapi nggak bisa jalan wih alhamdulillah waduh jump scare guys wow keren nih ada kasurnya juga ya oh ini kayaknya untuk mancing bagus nih AFK mancing disini bagus oh dia bener tuh gak hanya base ini base orang deh tapi bagus juga guys tapi nggak ada tahu nggak tahu namanya nih yang siapa nanti tolong di kolom komentar ya teman-teman kalau ada yang tahu member ojak empire yang bikin perahu ini nanti aku review lagi disini juga ada kebun-kebun dan ya seperti itu guys untuk progres di ini ya di spot respon awal di ojak empire ini tidak begitu banyak progres sih tapi segini lumayan guys disini juga rencananya mau bikin apa namanya jalan-jalan katanya yang lebih bagus lagi it's okay nggak apa-apa aku juga nanti aku mau bikin jalannya di hutan mangrove-nya untuk rumahku ya nanti ada apa ini harga satu diamon dan satu iron jual ikan buat dipelihara siapa ini kocak rumah baru Haniel Timoti oh rumah barunya disini si Haniel oh rumah barunya di bawah tanah guys dia cukup simple aja ya ya nggak apa-apalah ya lebih bagus kamu bikin edu ini gimana cara keluarnya Haniel oh ya bisa bisa oke oke makan dulu teman-teman ternyata rumahnya disini dia tuh rumah lama Haniel kan disini tapi udah ditutup katanya wih bikin redstone dia oh my god keren banget ya ambil barang aku harus izin aku dulu katanya oke Haniel ah nggak ada barang berharga oke ini gerbang nether nanti kita juga review juga gerbang nether ini apa ini toko ikan Haniel Timoti waduh dia bikin ikan guys jual makanan tropical fish harga satu diam satu juta waduh tapi keren sih dia dia rapih dia rapih bayar naro diam dan ikan dicek ini oh disini uangnya disini katanya guys kalau mau naro oke bagus Haniel kerja bagus ya aku suka nih kamu kayak gitu dan ini rumah si Kevin yang dulu itu tapi udah gak keurus mungkin nanti kita akan perbahari lagi juga ini rumah ini rumah siapa teman-teman aku gak tau gak tau gak ada namanya teman-teman gak ada namanya harusnya setiap setiap base itu dinamain teman-teman biar aku apa mana ini slime block oke buat per ya guys gak tau ini rumah siapa nah ini apa ini Godzilla ini anak aku ini juga gak tau ini rumah siapa banyak rumah yang terbengkalai dan cuman pengen tau aja oke guys guys untuk review kali ini aku cukupkan sekian karena aku tidak akan panjang lebar dan terakhir disini si Agus Agus Salzi itu lagi bikin iya kayaknya breeding ini deh breeding villager guys lahan rumah buat dubbing katanya oke iya benar guys gak apa-apalah iya pelihara kucing nah gitu aja teman-teman mungkin ya untuk review eh si Agus Lazzi halo Agus Lazzi thank you ya udah rajin di ojak empire wih udah punya pedang nether dong gak apa-apalah nanti kita bikin juga nah seperti itu teman-teman jadi oke jadi itu aja teman-teman karena tidak akan panjang lebar juga untuk progressnya cukup lumayan bagus nah nanti kalau teman-teman member ojak empire juga ada yang mau di review base nya silahkan di WA aja atau DM aja koordinatnya nanti aku langsung menuju ke sana teman-teman ya oke oke see you next time bye-bye eh belum ya jangan lupa juga subscribe ya subscribe channel youtube daskot gaming bareng bang ojak game-game yang memang bang ojak suka untuk bermain bersama dan teman-teman juga seneng menyaksikannya dan semoga betah ya teman-teman mohon maaf juga bila ada salah-salah kata see you next time bye-bye jangan lupa subscribe bye-bye bye-bye bye-bye